Publik kembali dibuat gempar oleh penangkapan beberapa petinggi Polri terkait dengan narkoba. Salah satunya adalah Irjen Teddy Minahasa yang baru 5 hari dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Kabar kurang menyenangkan ini rupanya juga menyeret nama sang istri, Merti Kusandayani atau yang biasa disebut Merti Teddy Minahasa. Perempuan kelahiran 1976 tersebut menjadi sorotan tak hanya karena kasus yang menimpa sang suami tetapi juga gelar istri terkaya polisi di Indonesia menurut LHKPN. Sebagai sosok yang seringkali harus tampil di publik, Merti rupanya menjaga penampilan agar tetap terlihat cantik, berwibawa dan juga modis. Dirinya kerap membagikan kesehariannya melalui akun Instagram Merti 76. Sayangnya semenjak kasus ini mencuat, Merti nampaknya memilih untuk tutup akun. Namun jejak penampilannya masih bisa terlihat pada beberapa akun lain seperti Ed Bayangkari garis bawah sumbar, tempat dirinya menjabat sebelum dipindah tugaskan ke Jawa Timur. Sebagai sosok Bayangkari, Merti kerap mendampingi sang suami dalam beberapa acara. Salah satunya pada upacara dan syukuran peringatan hari Bayangkara ke-76. Merti tampil anggun mengenakan kebaya soft pink dengan paduan blokat silver. Ia menambahkan wasteran nusantara warna merah yang selaras untuk menghipercantik penampilan. Terima kasih telah menonton!